Sementara hari ini stasiun buaran yang baru mulai diuji coba. Gimana sih kondisinya saat ini? Ini dia liputan reporter Enda Tarigan dan juru kamera Aris Tia Rusmana. Ya inilah stasiun buaran yang baru selesai dibangun. Dan pada tanggal 9 November 2018 sudah mulai beroperasi. Artinya stasiun buaran yang lama saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dan untuk mengakses stasiun ini setidaknya ada dua pintu yang bisa kita lalui. Ada pintu timur seperti di sini yaitu dari jalan Rajiman Widyo Dindingrat. Kemudian juga ada di pintu utara itu merupakan jalan Igus Tengur Arai. Nah kita bisa menggunakan tangga seperti ini ataupun menggunakan lift yang sudah disediakan. Nah stasiun ini juga mengalami berbagai upaya modernisasi. Seperti apa sebenarnya yang dilakukan di sini? Saya sudah bersama dengan operator KRL. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mbak sebenarnya modernisasi yang dilakukan di sini apa? Jadi modernisasi yang dilakukan yaitu bagaimana membuat bangunan baru, melakukan revitalisasi terhadap bangunan stasiun. Sehingga stasiun ini dapat lebih mengakomodir pengguna jasa jauh lebih banyak lagi. Dan menghadirkan fasilitas-fasilitas untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Misalnya saja contohnya jumlah dari gate untuk keluar masuk penumpang ini akan lebih banyak. Kemudian juga mungkin fasilitas publik lainnya yang ada di stasiun seperti toilet ataupun musola ini akan lebih banyak dan lebih besar bisa mengakomodir lebih banyak pengguna. Mbak ini sebenarnya kapasitas ya dari stasiun yang baru ini dengan yang lama bedanya apa sih Mbak? Ya dari sisi kapasitas tentunya jauh lebih bisa menampung lebih banyak penumpang ya. Mungkin kalau di stasiun lama dibandingkan dengan stasiun baru ini bisa menampung lebih dari 5 sampai dengan 10 kali lipat pengguna jasa. Karena memang ini disiapkan untuk 5 sampai 10 tahun bahkan lebih ya untuk ke depannya seperti itu. Nah salah satu kelebihan fasilitas yang ada di stasiun buaran yang baru ini setidaknya loket tempat kita membeli tiket itu ada 3 tersedia. Selain itu bagi Anda yang mungkin selama ini menggunakan KRL tapi saldonya kurang sehingga tidak bisa keluar gitu kan juga sudah disediakan loketnya. Dan disini juga ada sekitar 9 gate yang disediakan sehingga untuk bisa keluar masuk tidak perlu antri lama-lama. Sekarang saya mau masuk ya. Nah sekarang kita sudah ada di bagian peron dan dikatakan peron ini memiliki kapasitas yang lebih banyak dibandingkan di stasiun yang lama. Selain itu ini juga lebih safety begitu karena bagi para pengguna begitu ya ataupun yang naik kereta yang mau berpindah tujuan rute dari Cikarang ataupun menuju ke stasiun kota ini tidak perlu lagi turun ke rel dan membahayakan diri begitu. Tapi cukup berada di peron yang sama ini sudah bisa berpindah rute. Enda Tarigan, Aristo Rusmana melaporkan untuk NET.